Halo semuanya balik lagi nih di Entra Inverse channel Oke guys kita kali ini ketemu lagi seperti biasa di konten free mockup nah pada video kali ini gua bakal ngasih ke kalian mockup jersey format Corel draw nanti file-nya bisa kalian download linknya ada di deskripsi dan passwordnya ada di sepanjang video muncul satu-satu di pojok kanan atas layar kalian dimulai dari sekarang nah dari sekarang ya muncul di pojok kanan atas sampai akhir bat nanti jadi kalian perhatiin juga sambil lihat tutorialnya Oke kita langsung saja ke mockup nya nah ini dia kurang lebihnya tampilannya seperti ini sebenarnya yang membedakan dari mockup-mockup yang udah ada dari sebelumnya mungkin ya dari model kerahnya ataupun model bentuk si mockupnya sendiri tapi secara keseluruhan sebenarnya mockup jersey kan ada banyak variasinya jadi ya gua sambil upload-upload aja pelan-pelan nanti semuanya sampai upload berbagai macam jenis kerah lainnya gitu nah ini dia tampilnya seperti ini eh gua jelasin aja secara singkat gimana cara makanya nah kalau kalian yang udah biasa download di gua mungkin udah tahu gimana cara makanya nanti kalian tinggal tekan anak panah pada keyboard untuk menggeser ini nah misalkan kalian kliknya gini nggak bisa diganti warna ya nggak bisa karena kan ini settingnya gitu jadi kalian tekan anak panah pada keyboard ke kanan kiri atas bawah bebas nah untuk ngeser dulu nah nah ini kan power clip atau clipping mask kalau misalkan di adobe-adobe gitulah nah tapi kalau di koreal ada power clip seperti ini nah kalian bisa keluarin dulu kayak gini misalkan kalian mau rubah motifnya nah kalau misalkan ini mau dirubah nambah warna ataupun kalian mau nambah motif nambah motif yang anggap aja ini motif barulah gua enggak nyiapin gambar baru gitu jadi enggak ada contoh yang lain gitu nah ini kita masukkan aja kayak gini nah ini udah ganti gambar jadi asumsikan aja ini desain kalian gitu nah misalkan kalian mau masukinnya ini nanti dulu ya kalian hilangin dulu ininya si framenya nih klik kanan lalu buang non-frame nya ini untuk yang masih basic-basic atau belum begitu mengerti kalau udah mengerti maya tinggal pakai aja gitu karena kadang ada yang belum begitu paham tapi pingin nyoba-nyoba ya ini gua jelasin aja gitu biar sekalian paham juga kalian nah ini kan modelnya kayak aplikasi gitu ya jadi ini ada potongan harusnya yang ditangankan ini untuk kepotongan bajunya dia harusnya ngikut ke tangan tapi nih eh desainnya ngikutin seperti ini ini contoh motif aja jadi kalian misalkan tangannya mau beda ya kalian tinggal potong aja kayak gini nah kalau gue bisa cara motongnya kayak gini aja biar gampang nih gua kasih contoh cara gua gua ya Nah ini kan kurang lebihnya tangannya disinilah nah kalian bisa seperti ini kalian cari posisinya seperti ini sampai ketemu not dan notenya Nah setelah itu kalian kata Sin aja karena kadang dia enggak akan bisa seleksi kalau misalkan posisinya terlalu banyak yang numpuk nah kayak gini nih ini enggak berhasilkan caranya gimana kalian ambil aja dulu ini para motif-motifnya atau yang bagian tangan lalu kalian sambung lagi ininya nah udah kayak gini kalian seleksi ini grup kontrol G ini biar cepet aja jadi kalian enggak motong tangan dua kali gitu nah oke nah kalian grup aja ini terus keluarin nah kalian buang lagi seperti tadi di kanan buang framenya nah seperti ini misalkan kalian nggak mau pakai yang motif seperti ini alias cuman tangan polosan di pundaknya nggak ada motif seperti itu ya jadi nanti gua kasih dua opsi aja misalkan kalian mau pakai yang ini ya kalian pakai aja kalau enggak mau pakai uang aja seperti ini gitu ya jadi sementara ini kita taruh di bawah nah ini kita desa dulu kebawahin jadi kalian nggak usah bingungnya kalau misalkan ini tiba-tiba ngilang tiba-tiba anak panah itu paling kalau enggak atas bawah ya kanan kiri ya jadi kalian tinggal geser-geser aja kenapa dia bisa geser-geser seperti itu karena disini udah disetting nih jadi si kursor ataupun spasinya menggunakan anak panah itu udah disetting misalkan disini 15 berarti jaraknya ya cuman segini enggak cukup kalau pakai kertas A4 yang minimal 25 atau 30 itu lebih bagus jadi lebih jauh kayak gini seperti itu guys kurang lebihnya nah misalkan untuk celana nah ini kan seperti ini celananya ya kalian tinggal tambah-tambah aja desainnya gitu misalkan mau tambah motif sampingnya nah gini-gini aja kayak gini sangat simpel makanya kenapa enggak bikin yang versi PSD itu sebenarnya kalau desain jersi kayak gini udah paling bener format faktor ya karena dia tuh mau di print udah faktor aja dia resolusinya pasti turun gitu apalagi kalau dari bitmap gitu pasti bakal agak pecah ya kalau nggak saya saranin sih menggunakan format faktor aja kalau misalkan untuk desain-desain jersey gitu tapi ya kalau misalkan gambarnya enggak faktor atau gambar-gambar yang berbasis bitmap ya kalian tinggal ini dulu di Photoshop nanti pindahin ke sini gitu jadi formatnya dia bakal ngikut nggak akan ke rusak sama resolusi yang turun gitu nah ini sebelumnya mau ngasih apa sih ini nggak apa-apa kita coba-coba aja ya Nah ini untuk sampel motifnya ini just in case kalian pengen naruh motif di bawah nah warnanya tinggal kalian mainkan saja gitu mungkin kalian kasih warna kuning mulai jadi kayak jersey full ya Nah kalau sangka warna kuning kalian kasih nih warna min batiknya masukin nah kita tinggal masukin gini aja nih Nah jadi kalian buat nge-balancing atasnya gitu nah tinggal ukurannya tinggal kalian atur-atur aja lah misalkan dirasa Wah bagusan polos Bang ya udah kalian polosin aja ya gitu ini hanya contoh misalkan soalnya suka banyak yang kepengen ada motifnya di bagian sini gitu jadi biar nggak bingung juga jadi gua kasih sampel cara makanya misalkan nambahin motif gitu Nah gua rasa kurang lebihnya cara makanya seperti itu guys Nah untuk yang berikutnya apa berikutnya kan setelah didesain kayak gini suka ada yang bingung apa kalau udah kayak gini bisa langsung dicetak Bang sebenarnya beberapa tempat printing itu udah mau ya maksudnya kalau dikasih file kayak gini mereka tuh udah ya udah nggak papa nggak perlu nambah biaya untuk masukin ke pola gitu tapi misalkan ada beberapa tempat yang mereka tuh maunya udah jadi pola Nah untuk jadi pola seperti apa gua udah sempet bikin tutorialnya kalian bisa tonton juga di cara setting desain jersey ke pola gitu nanti kalian bisa cek di situ gitu Nah mungkin segitu aja guys untuk penjelasan mokap kali ini nah sekalian gue juga mau promosi misalkan kalian butuh desain jersey ataupun kalian pengen custom berbagai macam jenis desain kalian bisa kontak aja nomor yang ada di deskripsi kalian bisa tanya-tanya dulu kalau harganya cocok kita kerjakan kalau enggak ya enggak papa tanya gratis kalau misalkan kalian juga butuh desain-desain yang siap print dengan harga terjangkau gue juga ada beberapa contohnya ini kurang lebihnya berbagai macam desain yang udah siap printing jadi misalkan kalian pengen stok nih berbagai macam motif untuk dia diterit lagi tinggal tambah-tambah sponsor nama ataupun dirubah-ribah warna bisa banget gitu kalian bisa beli desain yang ready to print gitu harganya juga pasti lebih murah kenapa lebih murah ya karena memang tidak eksklusif ataupun tidak di custom sesuai keinginan kalian gitu jadi ini hanya sampel sampel saja untuk harganya berapa kalian bisa tanya langsung aja gitu Oke guys kurang lebihnya seperti itu passwordnya masih berjalan jadi kalian sambil perhatiin passwordnya ya jadi kalau misalkan file-nya nanti di ekstrak salah ataupun korup berarti passwordnya belum benar itu aja jadi nggak ada link ataupun file yang error disini kalau kalian males nyari passwordnya kalian bisa langsung aja nanti klik komentar yang gua pin kalian bisa donasi disitu kalian bisa download semua mockup yang ada di channel ini tanpa password but anyway thank you guys sudah nonton sampai beres kalau dirasa ada manfaatnya kalian bisa subscribe karena sedikit buat yang subscribe walaupun udah nonton ya tapi nggak papalah terserah kalian kalau mau subscribe silahkan enggak ya nggak papa thank you dan sampai beres sampai ketemu di video-video-video yang berikutnya see you guys bye bye